Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini teman-teman ya Didi akan memberikan informasi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar update news Cardano teman-teman ya Jadi bagaimana sih perkembangan dari coin Cardano ini Yang di video Didi sebelumnya ya Didi itu sudah menginfokan ke kalian semua ya Bahwa ada sering pembatalan untuk upgrade hardwork fasil dari Cardano ini teman-teman ya Nah kira-kira bagaimana sih perkembangannya saat ini Nanti bakal dibahas semua di video ini Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai hampir Oke namun seperti biasa teman-teman sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelaman langsung kita kepo Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap teman-teman ya Seperti biasa kita akan cek and re-check nih mengenai kondisi market saat ini ya Oke dimana saat ini Bitcoin terpantau mengalami pertumbuhan 3,80% ya Dalam waktu 24 jam teman-teman ya Dan saat ini Bitcoin berada di level 19.300 USD teman-teman Dan kalau kita lihat ya untuk Cardano saat ini untuk peringkat CMC ya Masih di 8 besar CMC teman-teman ya Dan saat ini ya untuk level rate Cardano masih berada di 0,46 USD teman-teman ya Jadi belum ada setengah dolar atau setengah dolar kurang dikit lah Nah disini teman-teman ya Cardano itu dalam waktu 24 jam mengalami pertumbuhan hingga 5,61% Jadi cukup lumayan ya untuk pertumbuhan ya Meskipun kalau kita lihat ya untuk market last 7 day nya ya Untuk Cardano ini masih merah maruna ya Jadi dia itu masih 1 ya Belum bisa mem-break out resistance sebelumnya teman-teman ya Di 0,005 berapa gitu teman-teman Nah lalu ada update-an news apa sih mengenai Cardano ini Langsung kita kepoin Jadi soal Nah oke teman-teman disini didikutip dari Wacer.guru ya Dimana update hard fork Cardano fasil ditayangkan cuy Oke jadi kalau di video Didi sebelumnya teman-teman ya Didi itu sudah menjelaskan ya mengenai perkembangan update hard fork fasil untuk si Cardano ini Teman-teman ya Dimana ya di bulan-bulan Juni kemarin teman-teman ya Sebenarnya fasil hard fork Cardano itu harusnya sudah dimainet teman-teman ya Namun ditunda ya Setelah itu mereka membuat pengumuman lagi teman-teman ya Mengenai hard fork fasil Cardano ini ya Namun ditunda lagi teman-teman ya Nah semenjak itu teman-teman ya Para holder Cardano itu sebagian dibuat bosan nih Untuk informasi upgrade hard fork fasil Cardano ini ya Karena memang ditunda-tunda terus teman-teman ya Dan di video Didi sebelumnya juga Didi sudah menginfokan teman-teman ya Mengenai hard fork fasil Cardano ya Kalau nggak salah itu satu bulan yang lalu cuy Oke jadi katanya itu isunya ya Ada konflik kecil ya Antara operator kumpulan pasak di Cardano ya Dengan pendiri proyek atau Charles Haskinson teman-teman ya Namun ternyata teman-teman ya Itu hanyalah sebuah isu ya teman-teman ya Katanya hard fork fasil Cardano di bulan lalu itu Mengalami kerusakan lah intinya begitu ya Infonya kemarin ya Ternyata dikonfirmasi oleh Charles Haskinson ya Bahwa untuk upgrade hard fork fasil Cardano itu Lancar-lancar aja teman-teman ya Nggak ada kendala yang cukup signifikan ya Karena menurut Charles Haskinson ya Isu di luar sana itu hanya dibesar-besarkan Jadi intinya begitulah teman-teman ya Nah kali ini teman-teman ya Katanya upgrade hard fork fasil Cardano itu Sudah ditayangkan cuy Oke Nah oke disini dikirim dari akun Twitter Yayasan Cardano atau Cardano Steve Tang Kemudian pada 5 jam yang lalu ya Dia itu mentweet nih Fasil dikerahkan ya Terima kasih kepada Cardano Steve Tang Input Output Hashtag SPO Dan semua orang di ekosistem Cardano Yang mewujudkan komunitas Cardano ya Disini the fasil hard fork ya teman-teman Jadi sudah ditayangkan untuk the fasil hard forknya Jadi ini pengumuman resmi ya Dari akun Twitter Cardano Steve Tang ya Atau Yayasan Cardano ini Teman-teman ya Oke jadi kalau di video didi sebelumnya ya Didi itu juga sudah menjelaskan teman-teman Persyaratan hard fork fasil Cardano itu Bisa dibilang sukses teman-teman ya Karena di video didi sebelumnya ya Hard fork fasil Cardano itu Baru memenuhi SPO sekitar 14% cuy ya Nah sedangkan persyaratan node Di proposal 1.35.3 ini teman-teman ya Harusnya si SPO nya itu 75% Nah di bulan-bulan kemarin Untuk upgrade Cardano ini ya Baru 14% Jadi artinya kurang banyak Nah SPO itu apa sih bang? SPO itu stack pool operator ya Atau operator kumpulan saham Yang berkonstribusi pada desentralisasi jaringan Cardano ya Jadi makanya ya untuk persyaratan hard fork fasil Cardano itu Untuk SPO nya atau stack pool operatornya itu harus 75% Nah bulan kemarin baru 14% Nah kali ini kan sudah diumumkan ya Katanya untuk hard fork fasil Cardano itu sudah ditayangkan Berarti mungkin ya untuk SPO nya sudah memenuhi syarat ya Sebesar 75% untuk stack pool operatornya Nah untuk hard fork fasil Cardano itu diupgrade untuk kapasi bank Oke jadi upgrade hard fork fasil Cardano ini teman ya Ini akan membawa peningkatan kapasitas jaringan transaksi ya Atau stabilitas yang lebih cepat Namun untuk biaya atau fee nya itu lebih murah cuy ya Karena memang untuk Cardano ini Digadang-gadang kan ingin menyaingi Ethereum teman ya Sedangkan Ethereum itu sudah sukses ya Mengupgrade dirinya menjadi Ethereum The Mirky teman ya Yang dimana Ethereum kemarin itu mengubah konsensus PO ya Menjadi post teman-teman ya Oke dan itu sudah berhasil Dan saat ini giliran Cardano nih cuy Yang sukses mengupgrade hard fork fasilnya cuy oke Dan disini juga dijelaskan ya Katanya salah satu perubahan paling signifikan dari peningkatan adalah Pembuatan blok yang lebih cepat katanya teman-teman ya Katanya ini akan membuat blockchain Cardano jauh lebih efesien ya teman-teman ya Upgrade fasil juga membawa versi kedua dari bahasa scripting Cardano ya Plutus V2 teman-teman ya Jadi intinya disini teman ya Upgrade hard fork fasil Cardano ini bener-bener upgrade besar dari blockchainnya si Cardano teman-teman ya Karena dia itu berfokus peningkatan kapasitas jaringan dan transaksi atau sekabilitas teman-teman ya Serta biaya gas fee yang murah ya Karena memang itu yang dicari-cari oleh para pemain crypto karansi teman-teman ya Transaksinya cepat biayanya murah ya Pasti nantinya blockchainnya akan banyak dipakai gitu teman-teman Nah oke dan pada 5 jam yang lalu ya dikutip dari akun twitter input-output nih teman-teman ya Ini dari tim pengembangan hard fork fasil Cardano juga ya Katanya dengan senang hati kami umumkan bahwa hari ini ya pukul 21.44 UTC ya Tim IOG bekerjasama dengan Cardano Steve Tang ya Berhasil melakukan hard fork MyNet Cardano ya melalui event HFC Sehingga menyebarkan fitur fasil baru ke rantai cuy ya Jadi mantap jiwa ya teman-teman ya Apakah ini adalah awal dari Cardano untuk ke bulan ya Bahkan ke Mars ya Nantinya pada Helping 2024 cuy Ya kita tunggu aja teman-teman ya Oke karena melihat harga Cardano saat ini cukup under value teman-teman ya 0,4 dolar ya Dan dia itu kuat banget ya di area 0,4 dolar ini teman-teman ya Sedangkan historinya dia itu pernah mencapai sekitar 3 dolaran lah teman-teman ya Untuk Cardano ini ya Jadi ini menurut ini harga yang cukup under value teman-teman ya Namun kalau kita melihat market global saat ini ya Masih belum memungkinkan ya Untuk market crypto currency itu mengalami bullish teman-teman ya Namun kalau untuk long term ya teman-teman ya Saat ini itu sebenarnya momen-momen akumulasi teman-teman ya Untuk kepemilikan aset kita cuy oke Nah disini teman-teman ya Menurut akun Twitter input-output teman-teman ya Jadi bisa dibilang teman-teman ya Untuk kemampuan blockchainnya itu setelah di upgrade Hard work fasil ini akan terbuka penuh pada 27 September 2022 ini cuy ya Yang artinya kurang 4 hari lagi lah teman-teman ya Karena saat ini tanggal 23 September teman-teman ya Jadi kurang 4 hari lagi ya Kemampuan penuh blockchain Cardano ini akan terbuka penuh ya Setelah melakukan hard work fasil saat ini cuy Nah oke jadi itu tadi teman-teman ya Update-an dan news mengenai Cardano yang telah sukses Me-upgrade hard work fasilnya teman-teman ya Dan saat ini sudah ditayangkan atau live teman-teman ya Namun untuk kemampuan penuh fasil dari blockchainnya Cardano ini teman-teman ya Atau upgrade fasil di blockchain Cardano ini teman-teman ya Akan dibuka penuh itu pada tanggal 27 September ya Jadi kurang 4 hari lagi So jadi bagaimana menurut kalian mengenai hal ini Apakah nantinya Cardano setelah ini akan mengalami kenaikan harga teman-teman ya Apakah malah sebaliknya ya So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini Kalian bisa tuliskan berapa kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto Karena situ sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan ya di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali di subscribe itu gratis dan tentunya Kalian akan melakukan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax